Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan, di channel media perkebunan, yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan. Dan sebelumnya, kami harapkan teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin amin, ya robbal alamin. Seperti kita ketahui, bahwa Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia, dan mempunyai area perkebunan yang juga terluas di dunia, di tahun 2024 ini diperkirakan seluas 17,3 juta hektare. Dan salah satu limbah hasil produksi CPO dari pengolahan TBS adalah cangkang sawit. Cangkang sawit adalah limbah yang dihasilkan dari proses ekstraksi minyak sawit. Proses ini melibatkan pengepresan buah kelapa sawit sehingga menghasilkan cangkang sebagai produk sekunder. Cangkang sawit telah digunakan oleh banyak negara seperti Jepang sebagai energi alternatif pengganti fosil oil. Umumnya, cangkang sawit diproses lewat pabrik-pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia. Produk limbah ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan negara-negara pengimpor cangkang sawit terbesar adalah Jepang, Thailand, dan Singapura. Pada bulan Maret 2024, ekspor cangkang sawit Indonesia terjadi penurunan ekspor sebesar 59,16 ribu ton dibandingkan ekspor bulan Februari 2024, dan ekspor cangkang sawit Indonesia bulan Maret tercatat sebesar 394,21 ribu ton, dengan nilai 48,06 juta USD. Sementara itu ekspor cangkang sawit Februari 2024 tercatat sebesar 453,37 ribu ton. Bila kita bandingkan dengan ekspor pada periode yang sama tahun 2023, maka terjadi penurunan sebesar 26,79 persen, atau turun sebesar 105,61 ribu ton. Perlu Sobat Planters ketahui, ekspor cangkang sawit bulan Maret 2023 tercatat sebesar 499,82 ribu ton, dengan nilai 56,91 juta USD. Sobat Planters, tujuan terbesar ekspor cangkang sawit Indonesia bulan Maret 2024 adalah Jepang, dengan volume ekspor tercatat sebesar 387,09 ribu ton dengan market share sebesar 90,58 persen, sementara nilai ekspor tercatat sebesar 44,19 juta USD. Secara year-on-year pada periode yang sama, ekspor cangkang sawit ke Jepang turun sebesar 21,40 persen, atau turun sebesar 97,23 ribu ton, di mana ekspor pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 454,32 ribu ton dengan nilai ekspor 51,64 juta USD. Selanjutnya tujuan Singapore dengan volume ekspor tercatat sebesar 20,37 ribu ton dengan nilai ekspor 2,06 juta USD, sementara market share-nya sebesar 5,17 persen. Dan tujuan terbesar lainnya adalah Thailand, dengan volume ekspor tercatat sebesar 16,74 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar 1,81 juta USD, dengan market share sebesar 4,25 persen. Baik Sobat Planters, demikianlah informasi singkat tentang ekspor cangkang sawit Indonesia bulan Maret 2024. Dan untuk memajukan channel kita ke depannya tolong bantu dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.